Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat cumi hitam Simak terus videonya sampai habis ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Halo teman-teman, di Youtube channel saya Francesca Kitchen Hari ini saya mau membuat cumi hitam Di sini bahannya saya gunakan 1 kg cumi, ini cumi telur Ini saya tidak buang hitamnya, hanya dibuang tulang, bagian tulangnya ya Dan bagian giginya ini saya buang, sudah dibersihkan Kemudian, di sini bahannya Ini ada bawang merah, ini kurang lebih 8-10 siung Kemudian bawang putihnya 2 siung, ukurannya besar 4 butir kemiri, 2 ruas jari lengkuat, 2 ruas jari jahe, 1 ruas jari, ini ada kunyit Kemudian ini ada sereh, serehnya 1 batang, ini serehnya kita keplek saja Kemudian ini ada daun salam, sebanyak 2 lembar, daun jeruk 2 lembar Kemudian di sini ada daun kunyit, ini ada 1 lembar Ini cabai merah, saya gunakan ada 6 buah Ini tidak saya haluskan ya, jadi yang dihaluskan ini bawang merah, bawang putih Kemiri, lengkuas, kunyit, jahe Jadi ini bumbu yang sudah saya haluskan, seperti ini ya Ini bumbu yang sudah saya haluskan Kemudian di sini saya gunakan asam jawa Asam jawa sebanyak 20 gram, ini sudah saya campur dengan 25 ml air Ini sudah saya laruskan Kemudian bumbunya saya gunakan garam Sebanyak 1 sendok teh, setengah sendok teh ada penyedap rasa Setengah sendok teh ini ada ketumbar ya Di sini saya gunakan ada air, ini airnya jangan banyak-banyak ya Kurang lebih 100 ml sampai 150 ml, nanti kita gunakan secukupnya saja Karena kalau cumi, kita masak akan keluar air ya Kemudian ada minyak sayur, ini kita gunakan secukupnya saja Kita lanjut membuatnya Di sini saya mau panaskan minyak secukupnya saja Jika minyaknya sudah mulai panas, ini kita mau masukkan bumbunya Ini selanjutnya saya mau aduk Kita mau tumis hingga harum Ini saya masukkan ada 1 batang serai Kemudian ini ada daun salam, daun jeruk dan daun kunyit ya Ini selanjutnya saya masukkan semua bumbunya Ini saya tambahkan air asam jawa Ini kita aduk Selanjutnya di sini saya mau masukkan cuminya Ini saya gunakan cuminya ada isi telurnya ya Jadi kalau untuk cumi hitam enaknya cuminya ada telurnya Ini seperti ini ya Kemudian saya tambahkan ini airnya sedikit saja ya Ini kurang lebih 100 ml Kemudian ini kita mau aduk ya Ini kita masak nanti sampai Agak sedikit kering dan tinta hitamnya mulai keluar semua ya Selanjutnya di sini saya mau tutup dulu ya Saya mau masak hingga ini airnya agak menyusut ya Ini setelah airnya agak menyusut Di sini saya mau masukkan cabai rawitnya Untuk cabainya disesuaikan dengan selera ya Kalau kalian suka lebih pedas boleh ditambahkan lebih banyak ya Ini selanjutnya kita matikan kompornya ya Ini sudah matang ya teman-teman ya Ini enak sekali ya Nanti kita tunggu dingin baru kita akan sajikan ya Ini cumi hitam yang selesai kita buat ya Jangan lupa tonton terus videonya Like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Ini cumi hitamnya saya mau mencobanya ya Ini saya makan pakai nasi hangat Ini enak sekali ya teman-teman ya Ini ada isi telurnya Itu cuminya bertelur ya Ini kita makan pakai nasi hangat Enak banget Selamat mencoba Hmm Enak sekali ya Sampai jumpa